Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Arman Suren Graha Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang prinsip kerja dari kulkas ini Yang kita ketahui, kulkas ini fungsinya sangat krusial sekali, penting sekali Apabila ada di rumah, fungsinya untuk menjaga agar barang-barang yang sudah krusu itu bisa lebih awet Dan pertama, saya akan menjelaskan tentang komponen akas saja yang ada di kulkas Yang pertama, ada kompresor, ada kondensor, ada katup ekspansi, ada evaporator Dan untuk kompresor ini, fungsinya untuk meningkatkan tekanan gas refrigren Atau substansi yang digunakan untuk bersikulasi di sini Jadi ada namanya refrigren Atau yang lebih dikenal sebagai freon Jadi setelah dari evaporator ini, dari bentuk cair, menyerap panas, menjadi gas Selanjutnya kan tekanannya masih rendah Dan dipompa, menggunakan kompresor, dan tekanannya menjadi meningkat Sehingga di sini, melewati kondensor, akan melepaskan heat atau panas Kalornya dilepas, setelah kalor dilepas, akan menjadi cair di kondensasi Dan setelah itu, biasanya di sini ada filternya untuk menyaring yang tidak diperlukan Dan akan melewati katup ekspansi ini Jadi katup ekspansi ini, di sini inputnya tinggi Dan di sini outputnya rendah ini Atau diameter pipanya itu Fungsinya buat apa? Untuk meningkatkan tekanan Setelah ini tekanan tinggi, melewati ini Keluar akan menjadi suhunya akan dingin Jadi tekanan meningkat, suhu akan turun Dan suhu turun ini dimanfaatkan untuk menyerap kalor yang ada di dalam ini Jadi sebenarnya prinsip pecahnya adalah memindahkan panas yang ada di kulkas Di satu lemari es ini Ke luar Sehingga suhu di dalam ini akan menjadi lebih dingin Lebih rendah Dibandingkan suhu ruangan di sekitar dari kulkas ini Dan itu saja sih Penjelasan dari prinsip kerja kulkas Dan tentu saja akan banyak sekali desain modifikasi dari masing-masing lemari es Namun prinsip kerjanya sama Seperti ini Dan untuk katup ekspansi ini Biasanya bisa juga menggunakan pipa kapiler Yaitu pipa seperti ini yang di Diameter lebih kecil Dan berbentuk spiral Dan itu saja Kalau ada pertanyaan atau ingin dibahas selanjutnya Silahkan tulis di kolom komentar Dan silahkan subscribe Dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!